Halo guys, balik lagi sama gue, Tiondokroho, dari channel Gadget Boy Edy. Di video kali ini gue mau nge-review sebuah iPad Pro 2020. iPad ini tuh udah gue pake selama kurang lebih 11 bulan. Video ini mungkin agak panjang ya, karena banyak banget yang mau gue bahas soal pengalaman gue selama gue pake iPad ini. Buat yang mau lanjut, silahkan. Buat yang gak mau lanjut, juga gue persilakan. Oke langsung aja, ini dia videonya. iPad ini gue beli di harga Rp 13 juta dengan garansi internasional. Versi yang gue beli ini yang versi base model, yang pake memori internal 128GB, dan Wi-Fi only. Ada 3 pilihan storage yang bisa kalian pilih buat iPad ini. Ada 128GB, 256GB, dan 512GB. Untuk versinya pun, ini ada yang Wi-Fi only, dan yang versi seluler. Alasan gue pilih versi yang base model, karena menurut gue, memori internal 128GB itu udah cukup banget. Dan gue pun pake iPad ini selalu pake Wi-Fi, karena di rumah gue itu ada jaringan Wi-Fi. Palingan kalo lagi di luar rumah, gue tuh biasa pake tethering dari handphone lain. Jadi gue udah menggunakan iPad ini dari Desember 2020, which is itu udah 11 bulan gue pake iPad ini. Overall, gue puas banget sama iPad Pro 2020 ini. Cuma ya, harganya itu menurut gue ya, masih termasuk mahal. Buat harganya saat ini, kalo gue liat di e-commerce, toko ijo, atau bisa disebut juga dengan Tokped lah ya. Untuk pasaran harga bekasnya itu, iPad Pro 2020 ini masih di kisaran 10-12 jutaan. Nah, justru yang menarik disini kalo gue filter ke harga baru. Harganya itu nggak sampai 12 juta. Paling murah itu gue dapetnya disini. 11 juta 240 ribu yang warna grey. 128 GB Wi-Fi only. Nanti link pembeliannya gue taro di deskripsi di bawah. Secara desain, desainnya itu nggak beda jauh sama iPad Pro 2018 dan iPad Pro 2021 yang versi M1 chip. Frame-nya masih sama kotak, terus ukurannya juga masih sama. Hal yang paling gue suka dari iPad Pro itu, feel-nya itu premium banget. Dari mulai pemilihan bodi yang pake bahan aluminium, terus warnanya juga kerasa premium. Untuk keseluruhan desainnya itu, berasa solid dan kerasa mahal. Kalo gue pribadi sih, gue suka banget sama desain dari iPad Pro 2020 ini. Untuk sisi kanan ada tombol volume, atas ada tombol on-off, terus ada stereo speaker juga, dua di bagian atas dan dua di bagian bawah. Sama untuk port ngecasnya, dia udah pake port Type-C. Unggulan menggunakan Type-C di sebuah iPad adalah kecepatan charging yang lebih tinggi daripada menggunakan lighting port. Yang kedua itu, untuk kecepatan mindahin data juga jadi lebih cepet. Yang ketiga, itu kalian bisa langsung ngehubungin hub converter buat mindahin data dari SSD, hard disk, ataupun dari microSD kalian. Jadi mirip-mirip kayak yang ada di laptop lah. Untuk iPad Pro 2020 yang gue pegang ini, udah support Apple Pencil Gen 2, sama Magic Keyboard juga. Untuk layarnya, iPad Pro 2020 yang gue pake ini menggunakan ukuran layar 11 inch. Ada juga yang versi 12,9 inch. Tapi menurut gue ya, 12,9 inch itu udah terlalu besar lah. Berasa aneh aja gitu, kalau pegang tablet yang ukurannya terlalu besar. 11 inch, kalau menurut gue udah cukup banget. Untuk kualitas layar, iPad Pro 2020 ini udah pake Liquid Retina Display. Dan udah mendukung 120Hz Refresh Rate. Atau bahasa Apple-nya itu Promotion. Resolusinya 1668x2388 pixel. Untuk kecerahan layarnya sampai 600 nits. Dan fitur True Tone juga masih tersedia di iPad ini. Selama pemakaian gue, gue puas dan nyaman banget sama layar yang dikasih iPad Pro 2020 ini. Warna yang dihasilkan dari iPad ini juga udah cukup akurat. Kalau dipake lama juga masih nyaman buat dimata. Apalagi dengan latensi yang cukup minim. Bikin penggunaan sentuhan layar ini jadi lebih responsif dan minim delay. Sangat recommended banget buat kalian yang suka ngedesain ataupun nulis buat kebutuhan study. Cocok banget buat kalian yang masih sekolah ataupun kuliah. Jadi kalian gak perlu lagi bawa-bawa buku ke sekolah atau kuliah. Tinggal tambahin aja aksesoris kayak Apple Pencil Gen 2 buat nulisnya. Selain warnanya yang enak dilihat, kualitas 4 speakernya ini juga punya peranan yang bikin kalau lagi streaming itu kayak berasa jadi mini bioskop gitu lah. Suara yang dihasilkan iPad Pro 2020 ini menurut gua cenderung ke bulat. Dan kualitas suaranya itu bagus. Dan kerasa premium banget. Saat di setting volume paling tinggi pun suaranya itu gak kedengeran cempreng. Buat yang penasaran sama suaranya, ini gua kasih contoh suaranya. Untuk mode pengunciannya, iPad ini pake fitur Face ID. Yang gua suka dari Face ID si iPad ini kalo gua lagi pake mode miring ataupun posisi kebalik ya. Face ID-nya si iPad ini masih bisa nge-unlock dengan cukup cepat. Untuk Touch ID, sayangnya gak ada di iPad ini. Kalo gak salah, fitur Touch ID itu ada di generasi iPad Air Gen 4. Selama pengalaman gua, gua tuh sebenernya gak terlalu mempersalahkan iPad ini gak ada Touch ID-nya. Karena selama pemakaian gua, gua selalu pake iPad ini kalo lagi di rumah ataupun lagi nongkrong di luar. Otomatis kalo lagi di rumah kan pasti lepas masker ya. Kalo lagi nongkrong di luar pun, kalo lagi makan kan pasti lepas masker. Jadi posisinya ya gak pake masker lah. Jadi lebih mudah buat nge-unlock si iPad-nya. Jadi iPad Pro 2020 ini adalah versi terakhir yang pake chipset A12 Z Bionic. Kalo yang iPad Pro versi terbaru di 2021, itu kan udah menggunakan M1 chip. Cuman sebenernya iPad Pro 2020 yang pake A12 Z Bionic ini udah termasuk powerful banget kalo menurut gua. Skor Antutu yang gua dapet itu diangkat 700 ribuan. Kalo untuk yang versi M1 iPad Pro itu, kalo gak salah ya, gua tuh liat di review orang tembus di sekitar 1 jutaan. Tapi ya, gua tuh ngerasa performa yang dikasih dari iPad Pro 2020 yang masih pake A12 Z Bionic ya. Itu udah lebih dari cukup banget. Untuk pemakaian multitasking, untuk kecepatan buka-tutup aplikasi, juga udah berasa set-set-set. Kalo untuk RAM-nya sendiri, iPad Pro 2020 ini pake 6 GB RAM. Ya, udah jadi hal yang lumrah sih. Apple itu ngasih kapasitas yang lebih kecil dari para kompetitornya. Tapi kalo yang namanya produk Apple ya, kadang itu gak sesuai di atas kertas sama user experience-nya. Bahkan user experience yang dikasih sama Apple ini itu jadi jauh lebih baik. Daripada kompetitor lain yang cuma ngasih spek tinggi. Tapi pas kita coba langsung, hasilnya gak sesuai ekspetasi. Untuk urusan gaming, secara spesifikasi, iPad Pro 2020 ini udah mumpuni banget buat ngelibas semua game yang ada di App Store. Untuk game mainstream kayak PUBG Mobile, gua tuh bisa dapet di settingan Smooth Extreme 90fps dan HDR Ultra. Untuk Ultra HD juga pastinya udah bisa. Selama permainan, gua ngerasa experience yang dikasih itu enak banget buat gameplay-nya. Untuk sentuhan layarnya, gua ngerasa iPad ini responsif banget. Dan buat geroskopnya juga enak dan kerasa smooth banget. Cuman sayangnya, untuk suhunya menurut gua itu cukup mengganggu sih. Apalagi kalo kalian gak pake case saat lagi main. Karena selama main setengah jam, untuk suhunya gua ngerasa cukup panas ya. Ada di angka 44 derajat. Dan untuk baterainya itu berkurang 11%. Untuk game kedua, gua coba main di Genshin Impact. Settingan default-nya gua dapet di Highcast. Untuk gameplay-nya, gua main di settingan default ya. Tapi untuk FPS-nya, gua ubah ke 60fps. Untuk performanya, gua ngerasa puas banget. Bahkan selama main setengah jam, gua gak ngerasain adanya frame drop atau penurunan performa. Cuman masalahnya sih masih sama ya. Kayak gua main di PUBG Mobile. Suhunya itu mulai berasa panas ya. Selama main setengah jam, untuk suhunya itu ada di angka 43 derajat. Untuk konsumsi baterainya itu berkurang 22%. Selama gua main setengah jam. Saran gua buat kalian yang suka nge-game pake iPad, gua saranin buat pake in case aja. Dan kalo bisa sih, main di ruangan yang ber-AC ya. Atau ngadem lah. Tapi walaupun suhunya ini termasuk panas ya, untuk performanya itu gua ngerasainya masih cukup sabil. Penurunan performa pas iPad lagi panas sih ada ya. Cuman gak bener-bener parah dan ngeganggu banget pas lagi main. Untuk baterainya, iPad ini pake ukuran baterai 7538 mAh. Yang buat gua agak kecewa untuk kapasitas baterainya itu dari iPad Pro 2020 ini, kalo dibandingin sama iPad Pro 2018 itu agak sedikit berbeda ya. Jadi si iPad Pro 2020 ini untuk ukuran baterainya lebih kecil daripada iPad Pro 2018. Sayangnya gua belum sempet nyobain iPad Pro 2018. Jadinya gua belum bisa bandingin seberapa besar dampak pengurangan kapasitas baterai di iPad Pro 2020 ini. Untuk kepala casan bawahnya itu pake kapasitas cuman 18 Watt. Kalo untuk ukuran Apple sih ini udah termasuk fast charging ya. Dan karena iPad gua ini versi global, jadinya untuk kepalanya itu pake colokan 3 titik. Buat memakain versi gua ya, kayak nge-game, streaming, sosmed, baterainya itu lumayan agak boros. Karena untuk screen on timenya, gua cuman dapet di 4 jam 12 menit. Untuk waktu nge-casnya, pake kepala casan bawaannya juga termasuk standar sih. Gak terlalu cepet dan gak terlalu lama juga. Karena kan kapasitas baterai si iPad ini udah lebih gede kalo dibandingin sama sebuah smartphone. Kalo gua nge-cas dari 7-38% cuman makan waktu 30 menit. Kalo sampe 100% itu makan waktu sekitar 114 menit. Atau 2 jam kurang lah. Oh iya, iPad ini juga udah support reverse wireless charging. Lanjut untuk kameranya. Untuk resolusi kamera utamanya itu pake 12MP, ultrawide 10MP, dan kamera depan pake resolusi 7MP. Mungkin agak aneh juga ya, ngapain Apple nambahin kamera ultrawide di sebuah iPad. Padahal kan kalo menurut gua ya, kebanyakan orang kalo pake kamera iPad itu paling cuman buat foto dokumen atau cuman buat foto-foto di rumah aja. Iseng-iseng aja lah. Karena kan aneh aja gitu kalo orang suka foto ala-ala estetik di luar rumah gitu pake iPad yang segede gaban. Lagian juga kan buat kualitas video ataupun foto gak bakal sebagus kalo pake sebuah smartphone. Cuman segedar pelengkap aja sih kalo menurut gua kamera dari iPad ini. Oh iya, untuk iPad Pro 2020 ini punya fitur TOF 3D Lider Scanner. Letak sensornya itu ada di dalam frame kameranya. Fitur ini tuh berguna banget buat kalian yang suka augmented reality atau IR. Dengan sensor ini, kalian bisa bikin pemakaian IR itu jadi semakin presisi. Contohnya gua pake aplikasi game Angry Birds. Sensor ini cepet banget buat nentuin objek mana meja dan mana lantai. Dan gua juga udah coba untuk mode pengukurannya. Gua pake aplikasi Measure Bawaan dari iPad ini. Untuk pengukurannya menurut gua juga udah cukup cepat dan cukup akurat. Dan juga gua bisa tetep ngukur walaupun gua taro objek lagi di bagian depannya. Oh iya, ini buat hasil foto dari iPad ini. Kalo menurut gua sih udah cukup bagus lah ya hasil jepretan foto dari sebuah iPad. Untuk perekaman videonya bisa record sampai 4K 60fps. Dan berikut adalah hasilnya. Oh iya, untuk kamera belakangnya udah support fitur EIS. Pastinya hasil perekaman videonya itu jadi lebih smooth. Dan ini buat kualitas video 1080p 60fps. Berikut adalah hasilnya. Untuk kamera depannya gua bisa dapet di settingan 1080p 60fps. Dan berikut adalah hasil perekaman kamera depan. Oke, kesimpulan gua buat iPad Pro 2020 ini. Buat kalian yang user general atau user umum ya. Yang kalo pake iPad itu cuman buat streaming, nge-game, ataupun cuman buat liat layar yang jadi lebih gede doang. Menurut gua, iPad Pro 2020 ini terlalu berlebihan lah. iPad ini mungkin lebih cocok buat kalian yang para profesional. Kayak misalnya kalian yang suka ngedesain, ngedit video, ataupun edit foto pake Lightroom. Intinya kalian yang bisa ngehasilin duit dengan menggunakan iPad ini. Tapi ga ada salahnya juga sih. Kalo kalian mau nyobain performa yang emang dikhususkan buat para profesional. Lagian juga harga iPad ini udah mulai turun kok. Dan menurut gua juga, performanya masih bisa diandelin banget buat tahun 2021 ini. Atau bahkan masih bisa dipake sampe 4 tahun ke depan. Buat kalian yang mau beli, tapi duitnya cuman cukup buat yang garansi inter ya. iPad ini pastinya aman banget dari blokir IMEI. Karena versi yang gua pake ini yang versi Wi-Fi only. Kecuali kalian mau beli yang versi Wi-Fi plus seluler. Saran gua beli yang garansi iBox atau X Garansi Indonesia. Atau kalo duitnya kurang, bisa beli yang versi inter. Tapi pastiin toko yang kalian beli mau tanggung jawab soal masalah IMEI-nya. Buat kalian yang cuman liat doang, atau kalian kaum menang-mending. Mau beli tapi gak ada duitnya, gua doain tahun depan di 2022 bisa dapet rejeki lebih buat beli iPad ini. Oke segitu aja, terima kasih buat yang udah nonton video ini dari awal sampe akhir. Gua mohon banget banget kalo ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Gua Tindu Kudu Cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.